yo minasan konnichiwa yukina de gozaimasu assalamualaikum teman-teman balik lagi ke yukina channel oh ya untuk kesempatan hari ini yuki akan bahas tentang partikel to ya jadi partikel to tapi khusus untuk video ini yuki cuma bakalan bahas dua arti dua kegunaan gitu yang pertama itu yang berarti dengan dan yang kedua itu yang berarti dan untuk partikel to ini sendiri fungsinya bukan cuma dua ini aja ya teman-teman ada juga fungsi-fungsi yang lain tapi khusus di video ini yuki bakalan jelasin cuma yang dua ini aja ya yuk mulai aja jadi kalau kalian misalkan ingin mengatakan pergi pergi dengan ayah makan dengan ibu pergi ke rumah sakit dengan teman dan lain sebagainya yang ada kata dengannya kalian bisa pakai partikel to ini ya misalkan ini contoh kayak tomodachi to gakkou ni ikimasu tomodachi to gakkou ni ikimasu kita artiin satu-satu ya oh iya kalau di bahasa Jepang itu diartiinnya itu dari belakang ya teman-teman misalkan ini ikimasu yang artinya pergi gakkou ni ikimasu gakkou itu sekolah ya gakkou ni ikimasu pergi ke sekolah dalam konteks ini partikel ini gakkou ni ikimasu partikel ini artinya ke gakkou ni ikimasu pergi ke sekolah tomodachi to dengan teman tomodachi ini teman jadinya tomodachi to gakkou ni ikimasu itu artinya pergi ke sekolah bersama teman ada juga nih misalkan contoh yang lain kalian bisa buat kalimatnya sesuka hati ya misalkan ya nih koibito to indonesia ni ikimasu koibito to tomodachi maaf koibito to indonesia ni ikimasu indonesia ni ikimasu artinya pergi ke indonesia dengan siapa koibito dengan pacar jadi kalau diartinya itu artinya pergi ke indonesia bersama dengan pacar misalkan contoh yang lain juga misalkan apa ya misalkan 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 haha oya to biyoin ni ikimashita artinya apa kalian tebak sendiri ya haha oya to biyoin ni ikimashita itu cuma bakalan kasih tau artinya aja kata-katanya kayak haha oya artinya dengan eh maaf ha oya artinya ibu to biyoin rumah sakit biyoin itu rumah sakit ni ikimashita atau ikimasu jadi untuk ini kalian artiin sendiri ya ngerti kan sampai sini nah terus ada lagi nih arti yang kedua yang artinya dengan dengan ini simple banget sih kata benda to kata benda gitu jadi misalkan kata benda inu to neko inu to neko anjing dan kucing gitu misalkan apalagi nih eee yasai to kudamono yasai to kudamono sayur dan buah gitu ya teman-teman jadi secara singkatnya kayak gitu partikel to ini bisa diartiin dengan sama dan jadi kalau kalian mau bilang saya makan dengan ibu misalkan atau saya makan dengan teman tomodajitu tabemas gitu makan dengan teman makan bersama dengan teman atau misalkan yang lain lagi nih misalkan tomodachi to kengkasuri bertengkar dengan teman gitu sampai sini paham ya terus yang arti kedua itu yang punya arti dan buah dan sayur atau minyak dan air itu pakainya partikel itu itu yuki juga bakalan kasih kotoba atau kosakata yang sekiranya lumayan lah buat nambah-nambah kosakata kalian ya yuki basah ini ya yang pertama tomodachi itu artinya teman kako itu sekolah ikimasu artinya pergi inu artinya anjing neko artinya kuching koibito artinya pacar atau kekasih haha oya artinya ibu biyoen artinya rumah sakit kenkasuru artinya bertengkar sama ada yasai sama kudamono sayur dan buah jadi dihafalin aja ya teman-teman ya kayak bisa kalian bisa pakai kalian langsung bisa pakai juga sih sama kosakata ini sama partikelnya langsung dipraktikin jadi jangan lupa berlatih ya teman-teman oh ya sekian untuk video hari ini terima kasih sudah menonton jika video ini bermanfaat mohon like share dan subscribe ya teman-teman janeh ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman Terima kasih.